Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya bagi hadirnya? Semoga para pendengar semuanya juga senantiasa mendapatkan kesehatan lahir dan batin Amin Sehingga bisa menjalankan aktivitasnya dengan sempurna baik dan sesuai dengan yang diinginkan dan yang di ridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Dan baik sahabatku semua ya mari kita sama-sama simak penjabaran tentang tema kita pada pagi hari ini yaitu seputar perayaan ataupun peringatan Natal dan Tahun Baru yang akan dibawakan langsung oleh guru kami Buya Yahya dari lembaga pengamuan Dawa Al-Bahja. Kepada beliau kami persilahkan beliau Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Alhamdulillah Al-Ladzi adharal haqqa Al-Ladzi adharal haqqa Al-Ladzi adharal haqqa Al-Ladzi adharal haqqa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Ladzi adharal haqqa 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 Karena kita ini Dihadapkan kepada dua Acara besar Yang banyak dilakukan oleh Hamba-hamba Allah di muka bumi ini Khususnya yaitu di bulan ini Di bulan Desember ini Ini kalau ikut bulan Masih Kalau kita sebut bulan Muharram Muharram tidak ada sangkut potnya Dengan akhir kita bicarakan Muharram adalah bulan Islam khusus tidak ada tahun Natal tidak ada di Muharram kelahiran Yesus tidak juga dibahas di bulan Muharram maka kita bahas ini di bulan Desember ini, padahal sebetulnya sudah kami kukuhkan mulai kemarin bahasanya tidak pantas kita itu lebih tahu bulan-bulan Masihi tapi sementara kita tidak tahu bulan-bulan Islam tapi karena kebetulan acara yang akan kita bahas ini muncul atau adanya di bulan Desember maka kita sebut Desember ada dua acara besar di bulan Desember, kemudian Januari, setelah itu Februari juga ada, jadi banyak perentetan-rentetan acara-acara besar atau hari-hari besar mereka hari raya-hari raya yang dimiliki oleh orang-orang di luar Islam yang lebih marak di kaum muslimin daripada di kalangan mereka sendiri ini adalah musibah besar bagi kita kalau musibah kita di dunia, sederhana tapi musibah kita adalah urusan keimanan kalau ada orang bangkrut, pacaklek, itu sederhana karena urusan dunia tapi kalau bangkrutnya iman ini adalah musibah besar jadi kalau negara itu gembar-gembar untuk menolong kemiskinan kemiskinan, ketahui lah kemiskinan akhidah ini lebih dipentingkan semestinya harus untuk diperhatikan kita harus tahu lebih dahulu tentang apa sih yang terjadi di perayaan perayaan natalan atau tahun baru masehi ini kemudian nanti setelah itu valentin d dan seterusnya ini harus kita tahu kalau kita ingin menghukumi sesuatu kita harus punya gambarannya terlebih dahulu tentang sesuatu yang akan kita hukumi tersebut dusil dah disepakati oleh para ulama bahwa kita tidak diperkenankan untuk membesarkan syiarnya orang kafir dan membesarkan itu tanda rido dengan syiar tersebut sementara sangat jelas bahwasannya rido dengan kekafiran adalah bentuk kekafiran rido dengan kemaksiatan adalah kemaksiatan dan disebutkan bahwasannya kaum di luar islam seroni khususnya di saat mereka mengadakan acara-acara semacam itu tahun baru tahun baru masehi atau natalan mereka melakukan acara-acara yang khusus yang ada sangkut potnya dengan acara keagamaan untuk mereka nah disini hukum itu ada sangkut potnya dengan itu semua kalau kita berbicara tentang hari tanggal 25 Desember ya tidak ada masalahnya 25 Desember adalah hari biasa tanggal 1 Januari juga hari biasa kalau kita sebagai tahun baru kita bisa menganggap tahun baru akan tetapi yang menjadi masalah adalah perayaan yang menjadi khas atau ciri khasnya kelompok agama terentu inilah yang menjadi masalah untuk kita ikuti Nabi Muhammad sudah menyebutkan mantasyabah biqom min fahuwa min hum kalau kita menyerupai sekelompok kaum ya kita golongan dari dari mereka nah acara yang pertama ini tanggal 25 Desember ini yang akan datang ini masalah acara natalan jadi natalan itu apa sih intinya adalah mereka itu mengungkapkan kegembiraan akan hadirnya lahirnya sang penyelamat menurut mereka sang penyelamat ini adalah menurut mereka adalah Yesus yang dianggap sebagai Tuhan Tuhan nah ini perbedaannya kalau kalau kelahiran Sayyidina Isa alaihissalam itu semua adalah kita terima Sayyidina Isa adalah Nabi kita Nabi besar kita Nabi yang diutus oleh Allah termasuk Ulul Azmi lima Nabi besar Sayyidina Isa alaihissalam jadi bahkan di dalam Al-Quran sendiri Sayyidina Musa mengucapkan salam wa salamu alaihya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atu hayyat mengucapkan salam atas kelahiran jadi kelahiran Sayyidina Isa alaihissalam memang perlu diungkapkan kegembiraan Sayyidina Isa alaihissalam kelahirannya adalah sesuatu yang yang luar biasa dan salam di sini bisa dimaknai doa semoga diberi keselamatan dan ini bisa digunakan untuk siapapun selamat atas kelahiran seseorang ini tidak ada masalah karena itu adalah kegembiraan bagi orang tuanya biarpun sisi lain adalah jadi tiga tiga masa yang disebutkan di dalam Al-Quran Sayyidina Isa alaihissalam mengucapkan salamu alaihissalam atasku yawma wulidtu di saat aku dilahirkan amutu aku mati nanti Sayyidina Musa belum meninggal setelah mati nanti di saat dipangkitkan memang tiga waktu ini adalah waktu yang sangat penting waktu yang sangat luar biasa perubahan dari alam ke alam dari alam rahim ke alam dunia dari alam dunia ke alam barzah dari alam barzah nanti ke alam kebangkitan ini adalah saat-saat yang dahsyat jadi perlu untuk kita minta kepada Allah doa agar keselamatan diberi keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga salamu alaih yawma wulidtu bisa saja ini adalah ini untuk usapan selamat bagi orang-orang mulia seperti beliau karena Sayyidina Isa alaihissalam adalah di saat dilahirkan adalah kegembiraan buat umat beliau kegembiraan untuk umat beliau dan kelak meninggalnya Sayyidina Isa alaihissalam adalah setelah dikuhkuhkan beliau adalah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihissalam karena Sayyidina Isa nanti akan menjadi umat Nabi Muhammad dan mengikut berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihissalam ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Isa alaihissalam di saat para Nabi pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad Sayyidina Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad ternyata Sayyidina Isa alaihissalam dipanjangkan umurnya oleh Allah diangkat oleh Allah syubi halahu jadi yang meninggal itu adalah bukan Sayyidina Isa Sayyidina Isa diangkat dan setelah itu diturunkan nanti untuk menjadi umat Nabi Muhammad dan nanti di saat digiring di padang masyar ternyata beliau juga bersama kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihissalam ini adalah suatu kemuliaan buat Sayyidina Isa alaihissalam jadi kalau kita mengucapkan selamat atas kelahiran Sayyidina Isa adalah sesuatu yang boleh-boleh saja karena wajar karena mengucapkan kelahirannya orang besar Sayyidina Isa alaihissalam nah akan tetapi permasalahannya jika kita mengucapkan selamat atas kelahiran Isa ini kepada siapa kalau kepada Anda yang ahli Islam ahli iman yakin Anda tidak menganggap Isa adalah sebagai Tuhan maka kalau kami mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah karena beliau adalah seorang Nabi tapi di saat Anda mengucapkan kepada seorang yang menganggap Nabi Isa adalah sebagai Tuhan itu artinya apa artinya Anda mengukuhkan selamat atas kelahiran Yesus berarti kita ikut bergembira atas penganggapan bahasanya Yesus itu adalah Tuhan ini permasalahan yang harus dibahas dan ini harus dijelaskan supaya kita tidak hanya ikut-ikutan di dalam menjalankan aktivitas kemasyarakatan dalam keseharihan kita di rumah kita di kantor kita ini kita sering terjebak dengan hal-hal yang katanya toleransi saling menjaga dan sebagainya yang semuanya tanpa disadari merusak ikah akidah dan iman kita nah ini kemiskinan akhla kemiskinan akidah yang harus dibahas jadi bisa terpangkas keimanan kita dan bahkan ini ada kalau bisa derajat kafir mengucapkan selamat di sini ini sebelum kita berbicara tentang hukumnya kita beri gambaran secara umum kemudian sisi lain kelahiran Sayyidina Isa alaihissalam itu di dalam kalau kita cek kita lacak itu dalam sejarah dan juga di dalam sebagian kitab Injil itu sendiri bukan 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 musim dingin yang seperti digambarkan dengan salju yang menurun dan sebagainya karena waktu itu ada korma yang lagi berbuah bahkan para petani-petani lagi memanen saat itu ini menunjukkan apa dan tidak ada korma tumbuh di sana itu kecuali musim panas ini adalah sangat berbeda kemudian di kalangan katolik katolik barat dan timur itu berbeda orang kristen yang beribarat dan di timur disebutkan bahasanya mereka itu terbelah jadi dua tentang kelahiran Sayyidina Isa kalau menurutkan Yesus ada sebagian mereka mengatakan 7 Januari 7 Januari sebagian mereka mengatakan 7 Januari sebagian mereka mengatakan 1 25 Desember jadi ada yang mengatakan 7 Januari dan 25 Desember ini adalah perbedaan di kalangan mereka sendiri jadi itu memang bukan kesepakatan antara kelahiran Nabi Isa di tanggal 25 apapun bentuknya Sayyidina Isa adalah lahir dan ini adalah suatu yang yang harus dikukuhkan dan dijelaskan bahasanya Sayyidina Isa adalah dilahirkan dari rahim seorang ibu yang sangat mulia dan berarti Sayyidina Isa itu karena dilahirkan beliau adalah seorang manusia yang sangat dimuliakan lahir dari rahim yang sangat mulia dan ketahui lah kalau kita melacak di Injil Injil Sinoptis atau Injil 4 Injil Yohannes Matthius Markus dan lainnya Lukas 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 Yohannes Injil 4 itu Injil 4 itu Injil Sinoptis itu ketahui lah bahasanya kalau kita lacak ternyata apa yang ada di dalam Al-Quran keadaan Nabi Isa dan Sayyidina Maryam lebih mulia jauh lebih mulia dari ada yang di mereka karena Sayyidina Maryam yang ada di dalam Islam itu tidak pernah dijamah oleh laki-laki sementara di dalam Injil itu disebutkan mereka telah bersentuhan dengan seorang laki-laki yang ini ada Yusuf ada ini ada macam-macam ini adalah tentang Sayyidina Isa itu bagaimana waktu dilahirkan dengan mu'jizat yang luar biasa Masya Allah jadi lebih mulia yang ada di dalam syariat Nabi Muhammad S.A.W. kemudian Sayyidina Isa adalah menjadi Nabi yang luar biasa dengan mu'jizat yang luar biasa dan beliau adalah bukan Tuhan dan tidak akan menjadi Tuhan selamanya akan tetapi selamanya dia akan tetap menjadi Nabi yang sangat mulia dan kemuliaan akan semakin tambah dan semakin tambah hingga nanti di akhir zaman beliau akan diturunkan oleh Allah untuk membela Nabi Muhammad S.A.W. kemudian masalah-masalah yang lain tentunya ini kita tidak akan memasuki tentang urusan perbedaan antara kita dengan Nasroni karena memang dari awal sudah berbeda hanya permasalahan kita memang ada satu kesepakatan bahasanya Islam sendiri menghargai orang di luar Islam ini yang harus diketahui jadi kalau masalah urusan keyakinan ini jangan dicampur aduk kalau ada orang mengatakan masalah toleransi itu kalimat yang tidak layak dipakai untuk Islam toleransi adalah tidak pantas digunakan untuk Islam barangkali kaum muslimin dimanapun harus mencermati kalimat toleransi di dalam Islam tidak ada istilah toleransi ya toleransi beragama ini tidak ada di dalam Islam bertoleransi dalam agama akan tapi yang diwajibkan yang ada di dalam Islam adalah kita itu kewajiban untuk bertetangga yang baik kalau kita punya tetangga Nasroni seorang Kristen kita wajib menghargai dia jangan sampai seenaknya sendiri menyuarakan suara yang mereka bikin pusing ataupun kalau dia kalau mereka lapar pun kita wajib memberi makan mereka sakit kita kunjungi dan kita hantarkan ke rumah sakit biarpun berbeda agama ini diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini bukan toleransi tapi kewajiban sebab toleransi itu kan begini sebenarnya dia tidak punya hak apa-apa hanya karena kebaikanku sajalah akhirnya aku beri kan begitu nah hanya dia tidak punya hak hidup bersamaku ya karena satu hal boleh-boleh lah ini kan kurang hajar namanya Islam tidak kenal toleransi kalau agama Kristen agama Nasroni menganggap hukuman kita dengan toleransi merendahkan kita dong artinya kamu ini orang Islam sebetulnya tidak boleh hidup dengan saya ya karena satu hal jadi boleh sebetulnya Islam tidak kami tidak mengatakan hey orang Nasroni sebetulnya kamu tidak punya hak untuk hidup bersama kami ini kan kurang hajar namanya tapi tidak kamu punya hak untuk hidup bersama kami dan Nabi Muhammad mengajarkan kami untuk hidup baik bertetangga denganmu bahaya orang Nasroni engkau punya hak dan kalau aku punya hak berarti aku punya kewajiban untuk aku penuhi akan hak-hakmu sehingga kalau kamu sakit aku obati ini adalah kewajiban bukan toleransi juga toleransi beragama toleransi beragama faham atau tidak makna ini kita itu jangan menjadi burung beo yang suka niru saja tapi tidak tahu mafum dan maknanya ini tidak ada toleransi di dalam Islam nah setelah ini kewajiban maka setelah ada kewajiban ada sesuatu yang haram karena ini wajib aku wajib jika dia sakit wajib kita kunjungi dia sakit wajib kita kasih obat seorang Nasroni yang sakit wahai orang Nasroni yang mendengar suara ini dengar kalimat ini ini kebenaran yang ada di dalam Islam kalau anda bertetangga bahkan kalau anda masuk pesantren anda lapar saya kasih makan tidak diperkenankan kamu orang Nasroni tidak boleh masuk pondokku tidak ada itu anda masuk dengan cara hormat kami harus lebih menghargai anda sembelihkan ayam tidak perlu kambing disembelihkan ini adalah yang ada di dalam Islam yang harus kita fahami jadi ada kewajiban baik kita punya kewajiban kepada orang di luar Islam dalam bertetangga hidup bersama dalam kebersamaan Islam sangat indah nah kemudian karena ada kewajiban sisi lain tentu ada sesuatu yang kita tidak boleh nah ini kalimat yang tidak boleh ini harus dijelaskan selagi tidak boleh ya jangan dong kami tidak boleh melakukan ini tapi tidak boleh misalnya wahai orang Nasroni kamu punya anak laki-laki dan anak laki-lakimu butuh istri dan aku punya anak perempuan butuh istri butuh suami bukan berarti anakku harus menikah dengan anakmu dong karena disini adalah dilarang kalimat tidak ada kewajiban saya menikahkan putri saya dengan dengan anak anda ini masalah lain ini bukan kewajiban saya untuk memperkenankan putri saya menikah dengan putra anda wahai orang Nasroni ini ada aturan agama melarang tidak sah berarti kalau dilarang sudah selesai dan anda harus paham dong baik anggap saja ini masalah toleransi anda harus ngerti masalah seperti ini kalau anggap orang Nasroni barangkali pakai istilah toleransi anda harus tolerir dong di saat orang Islam mengatakan seorang wanita menikah dengan seorang Nasroni hukumnya haram dan tidak sah lu jangan tersinggung dong karena apa ini adalah ada aturannya maksa macem bahkan kalau anda punya undang-undang yang sama pun kami tidak tersinggung misalnya ada undang-undang di dalam agama Kristen bahwasannya wanita kami tidak boleh menikah dengan orang Islam bagus anda punya prinsip dong sebab kebahagia kan perlu dicari keserasian kesamaan ini kan perlu dicari jangan sampai menikah dengan beda agama yang satu ke masjid yang satu ke gereja kan tidak ketemu jadi orang Kristen pun sebetulnya kalau akal sehatnya jalan dia tidak akan menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang muslim dan tidak akan menikahkan putranya yang Nasroni itu dengan seorang wanita yang muslimah karena tidak akan ketemu di sini yang satu tahajudan yang satu ini yang satu nyebut Tuhan Allah ya Tuhan ini kan aneh tidak ketemu nah ini gara-gara karena tidak direnungi kadang-kadang ini yang muncul emosi oh tidak toleransi Islam ekstrim Islam tidak boleh begini oh tidak agama Islam agama Nasroni pun ada larangan-larangan ini mukontimah sebetulnya belum kita nyampe kepada urusan urusan Natal ya ini yang harus kita fahami bahwa ada kewajiban yang harus diberikan oleh seorang muslim terhadap orang Nasroni yang hidup bersamanya sehingga dalam tolong-menolong tidak perlu kalau ada orang tabrakan di pinggir jalan seorang ustadz atau seorang kiai tidaklah bertanya apa agamamu tidak ada itu tolong selesai dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah Islam mengatakan kamu kalau menolong tanya dulu agamamu apa tidak ada rumah sakit Islam sekalipun harus welcome dengan orang Nasroni yang datang ke rumah sakit tersebut ini yang ada di dalam Islam karena itu kewajiban tolong difahami makna ini nah tapi nanti ada sesuatu yang haram yang tidak boleh harus haram-haram tidak boleh-tidak boleh dan keharaman yang ada di agama Nasroni pun kami tidak boleh ikut-ikut dong kalau agama Nasroni mengatakan haram kami melakukan begini haram-haram ya ini urusan dia punya agama karena tidak ada sangkut potnya dengan kita tidak menyakiti kita kalau misalnya ada komando tetanggamu tolong dipukulin nah ini baru kita bergerak sementara dalam Islam tidak ada menyuruh kau pukulin tetanggamu nah sekarang bermasalahnya bukan masalah kita melakukan keboliman atau menyakiti orang tetapi masalah mengucapkan selamat nah ini mengucapkan selamat ikut-ikutan dalam acara mereka ini yang harus kita pahamkan dan kita jelaskan kepada umat seorang tetangga kita yang Nasroni mengadakan acara natalan besar-besaran kemudian anda kiri-kanan rumah karena anda bertempat tinggal di kiri-kanan rumahnya orang Nasroni tersebut dan di saat anda diundang apa yang harus anda lakukan datang atau tidak datang kalau cara memandangnya sepihak tentu anda akan dipandang bicik kalau anda mengatakan ah aku tidak datang begitu mudahnya orang di luar Islam mengatakan ekstrim kamu ini gak ngerti makna toleransi gak ngerti makna bersamaan masa saya punya kegembiraan hari natal kamu tidak mau datang baik kalau cara membacanya semacam ini memang pinjang akan tetapi kalau kita berbicara dengan cara adil wahai orang Kristen kamu tahu tidak bahwasannya kami juga punya banyak hari raya seperti hanya engkau punya banyak hari raya kami juga ada hari raya idul adha idul fitri bahkan kalau anda menyebut tentang kelahiran Isa kelahiran Yesus menurut anda kami juga punya Nabi Muhammad yang terlahirkan kami pun bergembira agar teratas kelahiran Nabi Muhammad dan kami pun bergembira di hari raya idul fitri dan idul adha baik coba lihat pernahkah ada fatwa dari kaum muslimin yang mengatakan bahwa orang Kristen yang tidak mengucapkan selamat hari raya harus dibunuh orang Kristen yang tidak mengucapkan selamat hari raya adalah ekstrim ada atau tidak orang Kristen yang tidak mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad adalah perlu diterima tidak ada itu semuanya bahkan kalau ada fatwa dari orang Kristen yang mengatakan bahwa haram bagi kami kaum kristriani untuk mengucapkan selamat hari raya idul fitri dan mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad kalau ada fatwa dari orang Nasroni sebacam itu loh kita hargai dong ini masalah urusan agama bagi mereka nah umat Islam nyantai dalam hal ini sehingga tidak pernah kami ini sibuk apakah tetangga kami yang Nasroni itu di hari raya kemarin datang ke rumah saya tidak pernah ngurusin yang demikian ini bahkan benar kami punya teman orang-orang yang beda dengan kami ada kita pernah punya dialog dengan orang yang berbeda agama obrolan-obrolan semacam itu ada dan mereka tidak mengucapkan hari raya bahkan undang maulid Nabi juga tidak datang ke pondok kami tidak pernah memikirkan yang demikian Islam seperti itu Islam itu menghargai bahasanya itu adalah hak privasi ini hak yang sangat pribadi urusan agama urusan keyakinan jadi jangan dicampur adukkan dong nah kalau sudah paham yang demikian ini kenapa di saat ada orang Kristen mengadakan acara Natalan kemudian ada fatwa ulama yang mengatakan mengucapkan selamat Natal adalah haram loh kok heboh ini ulama ekstrim ulama keras ulama kaku oh bukan ini sama dengan kasusnya kami tidak menuntut orang Nasroni untuk mengucapkan selamat hari raya dan selamat kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. jadi kalau sudah kita memandangnya dengan cara seimbang begini insya Allah kelembutan hati akan muncul sebab munculnya fatwa bahwasanya yang bahwasanya Natalan itu adalah haram itu adalah muncul reaksi dari kaum muslimin usat-usat aneh usat-usat picisan usat-usat sakit usat-usat yang harus diobati ajib bagaimana kita harus mengatakan selamat atas kelahiran Yesus yang Tuhan itu yang dianggap Tuhan ini aneh bahkan kalau kita timbang kalau kita berbicara coba kita renungi sakitnya ini sakit parah sakitnya sakit parah coba ada sebuah pesta kekembiraan di rumah tetangga Anda pesta kekembiraan itu apa Anda punya orang tua punya masalah dengan dengan tetangga Anda yang dengan tetangga Anda tidak namanya Islam agamanya Islam juga Anda punya orang tua punya masalah dengan tetangga Anda yang sama-sama Islam akhirnya karena bermasalah memanjang akhirnya orang tua Anda meninggal setelah itu dia mengucapkan kekembiraan sudah meninggal musuhku orang-orang ajar dengan usat-usat meninggal setiap tahun dia adakan perayaan akhirnya apa suatu ketika dia mengundang Anda saudaraku citahkan hadir atas kepada kami kami adakan perayaan acara apa acara kekembiraan kami karena musuh kami sudah meninggal tahun yang lalu dan musuh kami itu siapa bapak Anda kira-kira Anda mau datang atau tidak jujur tidak akan datang ini yang di ini acara kekembiraan merendahkan siapa orang orang tuanya orang tuanya orang tua bukan agama agama yang sama ini orang tuanya jadi karena orang tua Anda direndahkan maka Anda datang atau tidak tidak apakah Anda mengucapkan selamat atas kegembiraan Anda bersyukur atas kematian bapakku gitu kira-kira sakit atau tidak kalau orang begitu sakitnya parah nah kalau ada seorang Nasroni mengadakan acara natalan mengukuhkan bahasanya Tuhan Yesus ini artinya merendahkan siapa Allah Anda punya Tuhan Allah direndahkan Anda akan mengucapkan selamat wahai orang Nasroni atas penghinaanmu terhadap Tuhanku ayo sakit atau tidak ini tolong direndungi ini jangan asal ikut-ikutan wahai Ustaz Bicisan Ustaz Ngantuk ini bersama karena kami tegas benar karena mereka itu ngomong kritik ini ekstrim buya Yahya dicerbon Natalan haram Natalan haram ini apa ini fatwa apa coba direndungkan terjemahannya apa selamat atas selamat Natal maknanya apa selamat atas kelahiran Yesus Yesus apa Tuhan menurut mereka jadi selamat atas kegembiraanmu merayakan atas kelahiran Yesus yang Tuhan berarti kita merendahkan siapa merendahkan Allah ya kayak tadi selamat atas kegembiraanmu bersyukur atas kematian Bapakku kan kurang ajar kayak tadi jadi kalau kita perlu merendung dalam hal ini sebetulnya makanya sebetulnya hukum merayakan Natalan sudah jelas hanya permasalahan yang kita pengen jelentrehkan agar orang bisa nerima bahkan pernah kami ngomong dengan seorang Nasroni kita pernah obrolan dalam bicara dialog-dialog sering itu obrolan seperti itu pernah suatu ketika kami guyonan karena yang akan dibahas masalah ini memang waktu itu ini terjadi 4 tahun yang lalu kami hanya bertanya sebelum kami berbicara tentang masalah Natal dan tahun baru kami hanya bertanya insyaallah ini bulan waktu itu apa bulan bukan 4 tahun 3 tahun yang lalu belum lama kami ingin mengadakan acara besar di pondok kira-kira Anda bisa datang atau tidak dia adalah seorang Kristen baik dengan kami SMA setiap saat acara apa bu ya acara perayaan maulid Nabi Muhammad s.a.w. kami ada kami undang datang kalau lu dijemput dia bingung jawabnya kira-kira bisa datang atau tidak sama keluarga saya undang dia diam saya bantu menjawab Anda tidak usah datang saya tidak marah setuju? iya dia langsung nganggup begitu karena Anda tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi jadi saya harus menghargai Anda Anda tidak bisa datang karena Anda tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi cocok? dia langsung mengatakan iya bu ya dan memang harus begitu Anda punya keyakinan bahkan Anda tidak boleh datang kalau perlu Anda fatwakan kepada umat Anda bahwasannya tidak boleh menghadiri perayaan maulid Nabi karena Anda tidak percaya dengan Nabi Muhammad s.a.w. baik selesai iya Anda tidak usah datang karena ini berkenaan dengan Nabi saya dan Anda tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi kalau Anda datang Anda khianat dengan agama Anda setuju tidak? iya betul kalau saya datang berarti saya akan ikut mengukuhkan Nabi Muhammad itu hanya ada pemahaman berarti karena kalau mengukuhkan Nabi Muhammad berarti Anda khianat dengan agama Anda cocok? cocok setuju saya langsung baik saya setuju itu Anda punya prinsip baik selesai? selesai jadi insyaAllah Anda tidak usah datang dan kami tidak marah ini makna kebersamaan yang harus saya fahamkan kepada umat Islam bahasanya kalau tetangga saya yang Kristen tidak datang di hari raya maulid Nabi tidak datang kami tidak boleh marah kenapa? mereka tidak boleh meyakini ini semuanya karena ini keyakinan yang ada di dalam Islam selesai? selesai baik begitu sebaliknya kami ngomong karena waktu itu adalah beriringan bulan Januari itu ada beriringan kalau tidak salah berarti Natalan seminggu depan ini saya tidak akan mengucapkan Selamat Natal dan tidak akan datang acara Natalan kepada Anda gimana? oh ya tidak apa-apa Buya boleh bahkan saya katakan haram gimana? ya tidak apa-apa karena Buya kan tidak percaya kalau Yesus Suhan oh iya berarti fatwanya dia yang saya pegangi bahwa mengatakan haram orang Kristen tidak marah yang marah ini Islam liberal Islam ngaco Islam bicisan ini orang Kristen sendiri tidak marah waktu kami katakan bahwa mengucapkan Selamat Natal adalah haram mereka mengatakan ya tidak apa-apa Buya karena Buya tidak percaya kan sudah selesai baik selesai ini karena permasalahan kadang kita tidak renung jadi dalam beragama tidak boleh mengikut-ngikut saja ini jadi selesai mengucapkan Selamat Natal hukumnya adalah haram Anda renungi tadi ini dari awal jadi kami cerita panjang lebar itu hanya ingin membawa orang agar sampai pada kesimpulan bahwa mengucapkan Selamat Natal adalah haram ikut-ikutan perayaan mereka adalah membesarkan syiar mereka juga haram dan kalau meyakini Yesus itu adalah Tuhan murtad langsung selesai kemudian merayakan yang namanya tahun baru Masehi juga haram karena ini adalah syiarnya orang kafir dan ini tidak usah ragu lagi dan ini fatwa ulama-ulama sudah sangat jelas fatwa ulama sangat jelas kecuali ulama bicisan yang bingung tadi dan ada gitu saja tidak boleh terus mau apa ini sudah sangat jelas zilain terakhir tadi cuman kadang-kadang kalau tidak pakai renungan begini orang ya saja gini saja kok gak boleh gini saja kok gak boleh gini saja tapi dibuat perumpamaan orang akan faham jadi sudah pada kesimpulan bahwa kalau Anda mengucapkan Selamat Natal hukumnya haram di toko Anda tidak usah Anda tulis di kantor-kantor Anda tidak usah Anda tulis Selamat Natal kenapa kita pun tidak pernah menuntut orang Nasrani untuk menempelkan Selamat Hari Raya Idul Fitri di kantor-kantor kita ini adalah jadi mohon maaf kemudian satu hal lagi kalau memang kita harus pakai istilah toleransi sebenarnya kami kan tidak menginginkan kalimat itu kan tidak cocok buat Islam kalau kita harus pakai istilah toleransi toleransi itu maknanya begini toleransi itu bukan menuntut orang agar ngikut saya toleransi itu memahami jika orang tidak bisa ikut saya saya paham atau tidak itu loh toleransi toleransi itu begini jika ada orang Nasrani tidak mau mengucapkan Selamat Hari Raya saya mahami dia itu toleransi bukan kamu harus ngikut saya itu toleransimu tidak benar ini jadi toleransi saya itu bagaimana harus paham toleransi adalah jika engkau tidak bisa bersama kami saya maafkan bukan ente harus bersama kami kalau toleransi maknanya ente harus bersama kami kacau tidak ketemu sehingga nanti besok orang Islam ke gereja hari Ahad ke gereja hari Jumat ke Mesin tidak ketemu karena apa toleransi disalah artikan toleransi maknanya kamu harus itu kok takut bukan toleransi itu begini jika kamu tidak sesuai dengan saya disaat kamu tidak sama dengan saya maka saya memaafkan Anda nah ini disaat Anda tidak mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri maka saya maafkan Anda karena Anda tidak menyakini ini Hari Raya disaat Anda tidak menghadiri acara mulut Nabi kami kami pun memaafkan Anda ini adalah toleransi toleransi yang harus yang bisa kita yang harus dihadirkan berbeda jangan sampai termasuk begini kalau kami tidak mengucapkan Selamat Natal kalau kami tidak mengucapkan Selamat Natal kami mengucapkan Selamat Natal kami mengucapkan Selamat Natal itu maka disaat kami tidak mengucapkan Selamat Natal Anda tidak boleh marah Anda tidak bisa menuntut saat kami untuk mengucapkan Selamat Natal Kami, Anda tidak boleh marah Kepada kami Di saat kami tidak mengucapkan selamat natal Kalau Anda marah berarti Anda tidak mengerti toleransi Berarti Anda menuntut kami bersama Anda Jadi toleransi maknanya Memahami di saat Anda tidak bisa bersama kami Ini toleransi Bukan toleransi saat Anda harus bersama kami Tolong pahami Toleransi maknanya adalah memahami Kami harus memahami Anda Bukan kami mewajibkan Anda bersama kami Kami memahami Anda yang berbeda dengan kami Kami memahami Anda yang tidak bisa bersama kami Itu toleransi Kalau Anda harus bersama kami Inti ekstrim Anda ekstrim Anda memaksa orang harus bersama Anda Tidak bisa dong begitu Misalnya Anda punya tetangga tidak benar Ngomongnya kanan-anak-anak Anda memaafkan Itu Anda hati lembut Bukan kamu harus jemulatmu Kurang ajar kamu Nah ini Anda tidak mengerti mana? Toleransi Jadi toleransi adalah Anda tidak boleh menuntut Dia bersama Anda Toleransi adalah Anda tidak boleh menuntut dia untuk bersama Anda Tapi toleransi itu adalah Anda memahami orang yang berbeda dengan Anda Makanya orang Kristian ini Anda harus paham Di saat kami berbeda dengan Anda Urusan Natalan kami tidak mengucapkan Selamat Natal Maka kami berbeda dengan Anda Maka di saat seperti itu Anda jangan menuntut kami Anda jangan menuntut kami untuk ini Maka ini yang harus kita fahamkan Kalau memang istilah toleransi harus dihadirkan Selesai mengucapkan Selamat Natal adalah haram Dan muter keharamannya Tidak ada perbedaan di sini Ada kol-kol Ada Kol batil dan lulhak Yang satu perkataan yang salah dan yang batil Itu batil dan yang benar Jadi mengucapkan Selamat Natal Hukumnya adalah haram Dan dia jika meyakini hukumnya adalah murtad Jangan ragu wahai para asatid Wahai para ustad mengomong yang demikian Tidak perlu bahasa-bahasa Tidak pernah Orang Kristen kami ceritakan tadi Adalah tokoh di Cerebon Itu tidak marah dengan kami Waktu kami mengatakan Selamat mengucapkan Selamat Natal kepada Anda Bagi kami haram Tapi kalau Anda butuh duit Pinjem saya kasih nanti Kan begitu Jadi ini adalah masalah lain Ini Baik ini saja Yang bisa kami hadirkan Masalah ini sebetulnya Sederhana Kesimpulannya adalah Itu adalah haram Wallahu a'lam Dan sepertinya sudah Ada beberapa pertanyaan Sudah masuk nih Yang dibaca Hanif ya Mungkin kita Bacakan saja langsung ya Baik ada di 046 belakangnya Itu ada Ana ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau nanya Katanya Bu ya Trompet, kembang api Dan semacamnya Katanya itu identik dengan Natal dan Tahun Baru Namun jika kita pakai Untuk acara-acara kesilapan Boleh tidak Katanya Bu ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kembang api dan trompet adalah Buang-buang Rizki Pertama itu menyerupai Dan itu memang ciri beribadahnya Jadi trompet itu adalah ciri beribadahnya Orang di luar Islam Bahkan di dulu Ada di zaman Zaman Apa namanya Jahiliyah itu Mereka itu Kalau beribadah Mengitarik ke Abah Dengan bersiul Ini adalah Serupa dengan yang demikian itu Jadi tidak boleh kita mengikuti Itu ciri khasnya Orang-orang di luar Islam Maka menu trompet Untuk acara kita pun Tidak semestinya Tidak diperkenankan Yang demikian Maka hukumnya adalah haram Tidak usah trompet-trompetan Daripada beli trompet Mungkin beli Beli nasi jamblang Sajalah Kalau orang di sini Kalau nasi pecel Di belitar sana Ini tidak usah pakai trompet Kembang api Dan letak Petasan-petasan Itu juga membadir Tidak diperlukan Dan membadir itu adalah Tidak diperkenankan Hukumnya haram Banyak fakir miskin Yang membutuhkan Kita ingin mengadakan Acara-acara misalnya Kalau kita merayakan Tahun baru hijriah Misalnya barangkali Beliau ingin bertanya Gimana kalau tahun baru hijriah Kita meramaikan dengan Kembang api dan sebagainya Kita bukan seperti itu caranya Kita merayakan Tahun baru hijriah Merayakan mulit Nabi Muhammad SAW Adalah dengan kemuliaan Dengan sesuatu yang Diajarkan oleh Rasulullah Membaca sholawat yang banyak Berdikir yang banyak Membaca sejarah Nabi yang banyak Bukan meniup trompet Atau Kita menyalakan Kembang api Atau petasan Ini bukan Itu bukan ibadah Sama sekali Syiar tidak di situ Syiar itu dengan ibadah Syiar itu dengan Berkumpulnya orang Dalam kebaikan Jadi itu Jadi kita tidak perlu Ikut-ikut cara mereka Maka kalau anda ingin Merayakan acara Yang ada di dalam Islam Tahun baru Oh hijriah Atau hari raya Idul at'a idul fitri Maka ini adalah Jangan menggunakan Hal-hal yang demikian itu Karena membadir adalah Termasuk sesuatu yang haram Akan tapi Kita ingin mengadakan Acara-acara itu Sesuai dengan yang Diajarkan Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalamualahu alam Bismillahirrahmanirrahim Contohnya adalah Biasanya itu Di swalayan-swalayan Itu kadang memang Di saat waktu-waktu Hari-hari gede Seperti itu Kadang barang-barang Itu didiskon Nah di saat kita Membeli barang-barang Yang didiskon Karena momen-momen Tersebut Itu bagaimana Dan juga Yang kedua adalah Sebagian dari Mereka Dari pelayannya itu Kadang Ada sebagian Dari mereka itu Mau gak mau Memang Saat itu Harus memakai Salah satu Dari Busana Busana Yang memang juga Maknanya adalah Menyiarkan Menyiarkan dari Perayaan-perayaan tersebut Ada yang pakai Topi Topi Apa itu kayak Topi santa Santa gitu ya Ada juga Ada yang pakai Gijang-gijangan Tanduknya Gijangan gitu Nah itu kadang Mereka sebenarnya Tidak mau Tapi ternyata Memang Prosedurnya seperti itu Untuk di momen-momen Tersebut Lah itu bagaimana Baik Kalau masalah Bismillahirrahmanirrahim Kalau masalah Diskon Diskon boleh diberikan Oleh siapa saja Bahkan kalau kita Kita boleh menerima Pemberian dari orang Kafir sekalipun Bahkan kalau ada orang Merayakan hari natal Kemudian Mengirim makanan Kepada ke tempat kita Itu boleh kita makan Ini tidak ada Sangkut potnya Dengan pekerjaan kita Tapi mereka Mengirim kepada kita Makanan Kita boleh memakan Asalkan itu makanan halal Misalnya nasi Dan sebagainya Atau kerupo Atau apa saja Itu boleh Kalau urusan Ada pun diskon yang ada Di toko Di supermarket Ya ini Kita boleh membelinya Cuman yang dipermasalahkan Kalau anda punya toko Kenapa ada diskon Apakah dalam irama bergembira Atas kelahiran Yesus yang Tuhan Menurut orang Kristen Kalau itu berarti Anda ikut mengucapkan selamat Secara halus Kalau anda menjadikan toko Anda Anda kurangi Gara-gara natal itu Maka anda haram Kalau anda seorang muslim Tapi kalau anda diskon Begitu saja Memang untuk mengundang Pembeli yang banyak Ya itulah yang cerita Tidak ada masalah Dan kita boleh-boleh Intinya adalah Jangan sampai disangkut-bolehkan Hati anda Dengan kegembiraannya Orang yang Mengarayakan hari natal Itu saja Padahal pun Kita menggunakan Baju-baju khusus Ya sebenarnya Hukumnya jelas Karena kita itu Membesarkan syiar Syiarnya orang luar Islam Maka hukumnya adalah haram Kalau permasalahannya Ini adalah tuntutan Saya dikerja seperti itu Ketahuilah Allah itu Maha kaya Dan maha luas Dengan rizki Bumi Allah luas Orang bisa kaya Dengan bermacam-macam Model dan cara Akan tapi Permasalahnya Kalau kita berperasangka Buruk kepada Allah Seolah-olah tidak ada Pekerjaan lain Kecuali itu Sehingga kita harus pakai Baju-bajunya mereka Bajunya orang yang natalan Maka anda melakukan dosa Dan hukumnya adalah haram Tidak ada tawar Hal-hal Ini saya jelas kok Nah kemudian Kalau permasalahannya Kami ini sangat terpaksa Dan sebagainya Terpaksa itu Kalau memang anda tidak melakukan Anda akan dibunuh Misalnya Anda tidak makan Jadi intinya itu adalah Satu kesalahan Kalau ada di antara kita Yang masih melakukan Yang demikian Hadirkan di hati anda Kebencian dengan apa Yang anda lakukan Anda tidak suka Anda tidak ridha Lalu minta kepada Allah Semoga Allah Membebaskan anda Daripada pakai baju Yang begitu-begitu Semoga Allah Memindahkan anda Ke tempat yang mulia Terus minta kepada Allah InsyaAllah Allah Pasti bukan InsyaAllah ini Karena Allah sudah berjanji Kalau kami mengatakan Ya InsyaAllah Tapi kalau janji Allah Yang berusaha mencari Jalan kebenaranku Ini saya akan Aku beri petunjuk ini Firman Allah SWT Pasti Allah akan Berikan petunjuk kepada anda Kapanpun waktunya Jadi anda yang kerja Di supermarket Atau serba Yang harus melakukan Yang demikian Istifar yang banyak Di hari itu Dan bersita-citalah Untuk tidak Untuk bisa Menghindar dari ini semua Maka Allah akan Membantu anda Allah Ya baik Tadi Jawabannya Kang Alif ya Semoga bisa Buat sahabat yang Tadi bertanya Bisa puas ya Dengan jawabannya Dan sangat jelas sekali Dan ada lagi Pertanyaan dari Sahabat kita yang lain Yaitu dari 914 Disini tertulis Kang Wahyu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih atas Penjelasan Buya Katanya mohon doa Untuk ayahanda Rusti Bin Akbar Yang baru meninggal 7 hari Yang lalu katanya Ingin bertanya Katanya jika kita Berkumpul bersama Teman-teman Lama katanya Pada malam Tahun baru Tapi tidak untuk Merayakan tahun Masehi katanya Buya Hanya berkumpul Bersama teman Apakah kita Termasuk merayakan Tahun baru Masehi Buya katanya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Semoga Allah Mengampuni orang tua anda Bapak Rusti Dan beri kasih sayang Dan semoga meninggalnya beliau Menjadikan kebaikan Buat anak cucu Ini keluarnya Ada yang anda tanyakan Oh tidak ada masalah Orang berkumpul Bahkan lebih bagus Anda membuat Perkumpulan di hari itu Agar mereka tidak ke alun-alun Dan ke lapangan Jadi memang saat ini Mungkin para keluarga ini Sudah menyiapkan Agar anaknya Anda ikut-ikut ke alun-alun Bagaimana Beli ayam yang banyak Nanti nak kita nyebeleh malam Menyebeleh ayam Di malam tahun baru Tapi jangan disebut malam tahunnya Bilang saja Malam satu besok nak Kalau misalnya Tahun barunya adalah Malam Sabtu ya Nak malam Sabtu nanti Nyebeleh ayam nak Jadi dia tidak ingat tanggal Sudah Satu tahun sudah Iya pak Ini kok pas tahun baru Lupakan tahun baru Ingat ayam Kita nyebeleh ayam Jadi bisa membuat acara Untuk mengalihkan mereka Agar tidak mereka merayakan Mengagungkan Syiarnya orang Di luar Islam Maka itu boleh-boleh saja Dan tidak ada masalah Apa yang anda lakukan Asalkan memang tidak Tujuan untuk Merayakan tahun Baru masa ini Allahuakbar Baik Buat sahabat Tadi ya Sudah Jelas ya Asal dengan niatan Kita untuk memerangi ya Agar jangan sampai Kita ikut Keluar dan berkumpul Berang dengan mereka Yang merayakan Tahun baru ya Yang Hanif ya Baik ada pertanyaan lagi Yang Hanif Ya ini ada Ada telepon Oh ada telepon masuk ya Baik kita angkat dulu Telepon yang sudah masuk Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo Waalaikumsalam 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 Tadi Bu akan menjelaskan Masalah keharuman dalam Ikut memerayakan rayaan natal Dan tahun baru Tingkatan Keharumannya dengan orang yang Makan Barang yang benar-benar diharapkan itu Lebih tinggi mana tingkatannya Bu ya Baik Dengan makan barang haram ya Iya Tingkatannya kalau ibarat orang sekolah Kelas berapa itu Ikut memerayakan itu Dengan makan barang yang benar-benar haram Ya baik Yang kedua Ini Bu ya Kalau ada orang serat berjamaah berdua Pada saat itu datang Serombongan orang Kira-kira 10 orang Bagaimana posisi Posisinya ini Tadi kan 2 orang Kadang datang langsung sekalian 10 orang Apakah C3 sepuluh Nanti ada yang makmumnya sama Itu makmumnya mundur Atau bagaimana Terus Yang ketiga Bu ya Ya silakan Pak Halo Ya silakan 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 Pak Halo Halo Terputus Terputus kayaknya ya Baik terima kasih Sudah 2 pertanyaan Bu ya Tadi yang sudah masuk Yang pertanyaan tentang Yang pertama itu Tentang Merayakan Itu Itu Tingkatannya seperti apa Dibanding dengan makanan Makanan yang benar-benar diharamkan Baik Keharuman dan dosa itu Menjadi besar dan kecil itu Ada sang kutmatnya Dengan hatinya orang yang melakukannya Biarpun itu dosa kecil Kalau orang itu benar-benar merendahkan Meremehkan dosa Jadi gede Tapi biarpun itu dosa gede Tapi dia mempunyai penyesalan Ada air mata Ada penyesalan Jadi kecil itu dosa Jadi yang menjadikan gede Sebuah dosa dan pelanggaran itu Di saat dia melanggar Misalnya ada orang Memecahkan kaca Karena dia Teledor Ya kan Dia memang orangnya teledor Misalnya bawa kayu Seenaknya sendiri Akhirnya nyinggung ke kaca Pecahkan dosa dia salah kan Karena dia teledor Tapi kalau ada orang Dengan sengaja bawa palu Abah ini aku pecahin ya Cedar Kurang ajarnya adalah Meningkat lebih tinggi lagi Padahal sama-sama Kacahnya pecah ya Jadi yang menjadikan pelanggaran Lebih gede seperti itu Karena tingkat hatinya itu Di dalam melihat dosa itu Anda pun kalau memang Sama-sama misalnya Ya pokoknya dia melakukan Begitu saja Tentunya yang ada sangkut potnya Dengan syiarnya orang kafir ini Lebih gede dong Misalnya Jangan disamakan dengan riba Riba itu adalah Dosa gede Kemudian makan babi Juga dosa gede Semuanya dosa berat Cuma kalau bandingannya Kalau orang makan babi itu adalah Pribadi Antara dosa dia dengan Allah Dia makan babi Begitu saja Tapi kalau urusan syiar Itu membawa orang lain Anda pergi Ponakan ngikut kan Waktu ponakan ngikut Pamannya Menganterin dong Masa dia berangkat sendiri Macem-macem itu Jadi ini dosanya Dia berbeda Karena membawa hal lain Tapi kalau Anda makan babi Misalnya Anda sembunyi Diem-diem ya Anda beli bakso yang ada Babinya Enak bener nih Menurut Anda Anda dosa kepada Allah Ini Tapi Anda pribadi Ini Tapi kalau Anda pakai Kopiah putih Ke tempat toko Bakso babi tersebut Nah orang pada kesitu Ini lain lagi Jadi gede dosanya Jadi menjadikan dosa gede itu Pengaruhnya kepada lingkungan Anda Dan orang di sekitar Anda Makanya mengangkat syiarnya Orang kafir Gede Lebih gede Secara umum Tapi jangan remehkan dosa dong Wah ini berarti Kalau cuma makan babi aja Maka kecil deh Gak begitu bukan Cuman kalau dibanding Memang dosa yang membawa orang lain Itu adalah menjadi gede Sehingga Anda menempelkan Coba Oh Hadirilah acara Rayaan tahun baru Masahi Di alun-alun ini Anda menempelkan sekali Yang baca 200 orang Lihat Ya Ya sangat beda dong Dengan orang makan bagi Babi Apalagi kalau sudah mengucapkan Natal Nanti ada diakini Kebenarannya Mereka Nah kafir Jadi tingkatannya seperti itu Jadi secara umum Kalau dianggap dalam Kesekot set hati yang sama Maka dosanya Merayakan Natal Ikut Natal Dan tahun baru Masahi Adalah lebih gede Daripada makan Makanakan makanan Kayak daging babi Dan sebagainya Kenapa demikian Karena ini adalah Ada sangkut potnya Dengan orang lain Mengangkat syiarnya Orang kafir Daging babi adalah haram Nah tapi Makanya jangan meremehkan Haram Cepatkan secara umum Haram Daging babi adalah haram Disebutkan oleh Al-Quran Ya kan Tetapi Mengagungkan kekufuran Lebih gede lagi kan Membawa orang lain Masya Allah Ini Allah Kemudian yang kedua adalah Yang kedua tentang ini Bu ya Tadi berjamaah Berdua Kemudian kedatangan Masbuk Sepuluh orang Dilihat posisi imam itu Seperti apa Kalau posisi imamnya itu Imam bisa maju Jadi kan begini kasusnya Kalau kita melakukan Salat berjamaah Jika berdua Dan ini adalah Ketidak Cermatnya Sebagian orang Membaca kitab VK Jadi kalau salat berjamaah itu Biasanya Bahkan kita Kami perhatikan Santri-santri Sekalipun Di sebagian sempat itu Begitu Tidak perhatian Dengan cara Salat berjamaah yang benar Misalnya Salat berjamaah Kalau berdua itu Bukan imamnya di depan Baru makmumnya di belakangnya Imam Persis begitu bukan Ini Kalau imamnya Dengan makmum berdua saja Maka imam dengan makmum jajer Persis jajer Makmumnya ada di kanannya Imamnya ada di Kirinya Cuma nanti setelah itu Imamnya maju sedikit Nah Nah kemudian Kalau ada orang lain datang Ini bisa langsung Di kirinya Satu dua sama Cuma yang dilihat adalah Imamnya nanti Bakal maju Atau makmumnya Yang bakal Mundur Mundur Kalau ternyata nanti Imamnya yang bakal maju Sangat jelas Sepuluh orang tadi Jajer langsung Bersama imam Kemudian imamnya Setelah itu apa Maju 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 menjauh Sekitar Tiga di roh Agar Kemudian Yang antara Makmum yang paling kanan Tadi Makmum yang di kanan Imam dengan makmum yang di kirinya Imam mendempet Merapat Nah Kalau memang harus mundur Itu adalah Sama saja Tidak ada masalah Anda jajer Anda jajer Allahu Akbar Bersama imam Dan setelah itu langsung Bersepakat untuk Mundur Mundur Satu dua tiga Tidak ada masalah Yang demikian ini Kalau memang yang pertama Misalnya Imam makmum yang ketiga Takbir Allah Akbar Langsung mundur Anda ikut Di belakangnya langsung Jadi memang Aturannya semacam itu Karena mungkin sekali Belakangnya sempit Maju ke depan Atau belakangnya Melular Pergi ke belakang Jadi intinya nanti Menjadi Kalau barisannya Makmum lebih dari dua Lebih dari satu Maka Imam di depan Makmunya adalah di Di belakang Ini saja Jadi boleh Anda Melangsung jajer Di situ boleh Atau langsung Satu yang bergabung Kemudian setelah itu mundur Dan Anda pun sama Mundur bersama mereka Yang sepuluh itu mundur Jadi tidak ada masalah Kayak begitu Mungkin yang digambarkan Lokos bukan repot Tidak repot Tidak repot Lakukan ini semua Tidak repot Baik Baik Bu Ada telepon lagi Yang sudah masuk Bu ya Kita angkat saja Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ya dengan siapa Dimana Dari Pronggol Pronggol ya Assalamualaikum Bu ya Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mau tanya Hukum apa Seorang imam Makmuman Salat lohor Maupun asar Imam itu Tidak mengeluarkan suara Baca suratnya Maupun Al-Fatihanya Salat tuhur Pak ya Tuhur 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 Maupun asar Biasanya itu Imam itu Enggak Mengeluarkan suara Baca surat Maupun Al-Fatihanya Minta penjelasan Minta penjelasan Kedua Saudara saya itu Kan Awin Dengan Orang Nasrani Pas datang ke rumah Mengucapkan salam Apa Atau Dijawab Apa tidak Saudara anda Laki atau perempuan Perempuan Insya Allah Subhanallah Begitu aja Buya Minta penjelasan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik Bisa Apa jadi Yang pertama Yang pertama Tentang hukum Salat tuhur Dan asar Katanya Imam tidak Mengeluarkan suara Tidak tahu Yang ditanyakan Apa Barangkali Kenapa Tidak bersuara Begitulah Kita tak buti Begitu diajarkan Rasulullah Salat tuhur Dan asar Berjamaah Dan tidak Mengeluarkan suara Memang seperti itu Kalau pertanyaan Sebacam ini Cuman kelihatannya Makanya seolah-olah Sihot pertanyaannya itu Jika ada Imam tidak bersuara Bagaimana Ya memang begitu Kalau pertanyaan Bagaimana jika ada Imam Salat tuhur Dan asar Tidak mengeluarkan suaranya Memang tidak mengeluarkan suaranya Memang tidak dikeraskan suaranya Hanya diperdengarkan Ketelinganya sendiri saja Cuman kalau Kenapa Jawabannya adalah Nama ini Kita ngikut saja Kepada apa yang diajarkan Rasulullah Kalau ada hikmahnya Banyak Hikmah-hikmah Yang bisa ditangkap oleh Para ulama Waktu itu adalah Ya Mulai dari Hadirnya Islam Belum banyak Dikenal oleh orang Kiri-kanannya Sehingga di saat Siang hari orang pada Melayi orang kafir Takut ngintai Nabi Muhammad Maka dipelankan Ini adalah diantara Hikmahnya Tapi setelah itu Tidak kita Ta'abudi Ta'abudi Ngikut apa yang diajarkan Rasulullah Seperti itu Dan kita ikut Kalau ada orang Mengeraskan suara Waktu duhur dan asar Sah sholatnya Tapi tidak menjalankan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Dan yang kedua Ada seorang Saudari Yang menikah Dengan orang Kristen Kemudian datang Mengucapkan salam Apa yang harus dilakukan Ada yang perlu dibahas Bukan salamnya Pernikahan saudari Anda Itu adalah Tidak sah Itu yang harus kita pikirkan Lebih jauh Lebih dalam lagi Karena dia terjadi Zina terus Kalau menikah Dengan seorang Nasron Ini yang perlu kita pikirkan Bukan masalah salamnya Kalau masalah sepilih Sedikit Tapi ini Pernikahannya Itu adalah tidak sah Dan dia akan Melakukan dosa Setiap saat Masya Allah Dan harus ada ketegasan Dari para wali Saudara Jika melihat Seperti itu Dan mungkin Ada yang mendengar ini Mendengar Atau pernah punya cerita Atau punya saudara Yang punya pengalaman Semacam ini Segera dibebaskan mereka Daripada keharuman Suaminya suruh masuk Islam Atau harus pisah Dan harus pisah Karena tidak terjadi Pernikahan Karena menikah Seperti itu Seorang Muslimah Menekah dengan seorang Kristen Hukumnya tidak Disepakati oleh ulama Semuanya Tidak ada yang berbeda Dan terjadi Perzinaan Itu semua Akan mendapatkan Murka Allah Dan kasih sayangilah dia Kalau anda sayang dengan dia Terus anda bawa kepada kemuliaan Bukan masalah salam Masalah salam Masa pilih Kalau dia mengucapkan salam Saudari anda adalah Seorang Muslimah Anda jawab Waalaikumsalam Karena saudari anda Seorang Muslimah Ucapkan Waalaikumsalam Semoga dia selamat Bisa dijauhkan Dari suaminya yang Nasroni Kan tapi jika ada Seorang Nasroni Mengucapkan salam Kepada anda Cukup anda Anda balas Waalaikumsalam saja Dan anda simpan Di dalam hatinya Mungkin hidayah Atau apa saja Assalamualaikum Anda jawab Waalaikumsalam Hidayah Semoga dapat Hidayah Begitu Ini adalah Tarsara-tarsara Bahkan anda Sama'alaikum 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 Itu adalah Sesuatu yang tidak baik Atau racun Dan sebagainya Sama'alaikum Tapi kan begini Lebih bagus Assalamualaikum Kita jawab Waalaikum Semoga Allah Berikan hidayah Kepadamu Ini adalah Cara yang paling baik Untuk orang di luar Islam yang mengucapkan Salam kepada kita Baik Ya baik Ada lagi pertanyaan Dari Blitar Sudah masuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini dari MPS Blitar Mau tanya Bagaimana Jika kita tidak Ikut merayakan Namun karena ketika Kita merayakan Hari Raya Tetangga itu Yang non-Muslim Itu kadang memberikan Sesuatu kepada kita Hari Raya Idul Fitri Hari Raya Idul Fitri Hari Raya kita Oleh karena itu Kita memberikan Hadiah kepada Tetangga kita Yang non-Muslim Di saat mereka Merayakan Natalan Natalan Apakah itu juga Termasuk itibat Masya Allah Atau keriduan Kepada mereka Baik Terus yang kedua Bu ya katanya Oh ini sih pertanyaan teknis Bu ya Baik Mungkin itu saja Baik yang pertama adalah Kalau ada tentaga Kristen Mengucapkan selamat hari raya Memberikan hadiah Ya Anda terima Itu halal Akan tapi Bukan berarti Anda harus Membalas di hari raya Natalnya Anda Memberikan hadiah Kalau Anda Pengen membalas Kebaikan dia Di luar hari natal Anda bisa mengirim Baju yang bagus Kasih sepeda motor Anda Mokoleh Tanpa harus hari natal Hubungan Bialik itu Tinggal kita pandai-pandai saja Jujur kami punya Teman di luar Islam Tidak ada masalah Biarpun kami tidak pernah mengucapkan Selamat natal Tidak ada masalah Tinggal pandainya kita Di dalam menyikapi ini Selagi haram Harus kita bisa menghindari Mungkin Ya tidak enak lah Karena dia waktu hari raya Ngirim hadiah Masa saya tidak ngirim hadiah Kirim hadiah Lima hari sebelum natalan Sekarang saja kirim hadiah Ini saya kasih apa Kayak kambing dua Untuk apa ya Menisemleh lah Buat anak-anak Jangan bilang buat natalan dong Atau nanti setelah natalan berawadi Bisa-bisa memberi hadiah Di luar Di luar hari itu Supaya kita tidak Difahami oleh dia Ikut merayakan yang demikian ini Jadi bisa Bisa saja Cuman kalau kita Memberinya di hari Atau memberikan hadiah Apalagi Ciri natal itu Di kalangan mereka adalah Saling memberi hadiah Membuat manis-manisan Membuat ini Saling mengirim hadiah Dan membuat Jadi ini adalah cara natalan mereka Maka Hari hukumnya adalah Haram Tidak boleh memberi hadiah Bersama natalan mereka Tapi kan membalas Balas di waktu yang lain Kalau hari raya Idul Fitri Memberi hadiah Beri nanti hari ayat Idul Hadha Ya gitu Kasih kami Kasih semblehkan ayam Yang enak Masakin yang enak Boleh Kita tidak ada masalah Yang demikian itu Menerimanya hadiahnya itu Memang mubah Atau bagaimana Hadiah boleh diterima Dari siapa saja Tidak ada masalah Biarpun di hari natal Mereka beri hadiah kepada kita Karena kita tidak Mengangkat syiar mereka Karena mungkin Ada keyakinan dari mereka Harus membagi-bagi Kepada di kiri kanan Ini adalah Boleh saja kita terima Kita tidak boleh Kecuali memang Benar-benar Barang haram Daging babi Yang disodorkan Untuk kita Kita tidak boleh Ini Atau ini barang haram Misalnya barang riba Barang ini Barang-barang sesuatu Yang haram menurut Menurut kita Diberikan kepada kita Tidak tidak boleh Baik Sudah ada Telepon lagi Masuk Kita terima Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon radionya dikecilin pak Ya Ya Radion Dengarkan dari telpon saja Bapak bunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau bertanya Saya Belajar ini Tidak tua Mau Mau Mesih tutup Mau Pengen selamat dunia Akhirat Bapak Terima kasih Sebenarnya Bapak Saya Hamba Allah Bapak Minta solusinya Bapak Saya Saya Enggak Mau Sudah tua Supaya Diimankan Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Baik Terima kasih Hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Maksa Allah Yang Mengemirakan Sebelum menjawab Adalah Ibu Menemukan Diri Ibu Berubah Ibu sendiri Merasakan Bisa lebih taat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini tanda Bahasanya Ibu Insya Allah Orang yang bakal bahagia Di dunia dan di akhirat Ada pun Kepahitan yang Ibu Rasakan Kepahit di dunia Yang jelas saat ini Ibu Di usia 62 ini Kok Ibu Semakin banyak ibadah Katanya tadi Bisa ngaji dan sebagainya Bisa ikut Ziarah Kemara Kekasih Kekasih Allah Untuk berdoa Mendoakan orang Yang telah meninggal dunia Ini adalah Bahasanya Ibu Menemukan berubahan Di dalam diri Ibu Menjadi sesuatu yang lebih baik Ada pun Kepahitan yang Ibu Rasakan Tentang anak-anak Ibu Sendiri Atau Suami Ibu Sendiri Ibu harus Menyikapi itu semua Adalah Dengan Koreksi diri Ibu Bisa saja Bisa saja Seorang anak Di saat menikah Berubah itu Karena memang Tidak pernah kita didik Cara memilih pasangan yang baik Mungkin ada anak-anak Ibu Kalau menikah hanya Asal dia suka saja Sehingga Banyak terpengaruh oleh Menantu-menantu Yang tidak tidak baik Itu mungkin Pun demikian Kesalahan kan kembali Kepada kita Ibu Di saat kita tidak Mendidik anak kita Untuk memilih Mungkin tidak pernah kita Kenalkan tempat yang mulia Sehingga di saat menikah Mereka agak jauh dari kita Nah Di saat seperti itu Tidak ada jalan lain Kecuali kita ngadu Kepada Allah yang pertama Kemudian memang sabar Kalau Ibu berkata Sabar itu ada batasnya Sabar itu tidak berbatas Sabar itu tidak berbatas Sabar itu Bertingkat-tingkat Jadi semakin gede Godaannya semakin sabar Ya semakin dasar Di hadapan Allah Bukan berarti Saya tidak sabar Kalau sabar Berbatas Berarti setelah itu Tidak sabar Tidak ada sabar lagi Jadi sabar itu Memang luar biasa Akan tapi Ibu Harus Ibu berusaha Untuk merubah Anak-anak Anda Didekatkan kepada tempat yang mulia Kalau Ibu sendiri Tidak bisa memberikan nasihat Tapi jangan Ibu nasihati Ngomong saja Suruh ngaji ke tempat lain Sebab semakin Anak-anak Anda Ibu Dekat kepada Allah Maka semakin Mengerti kewajibannya Kepada orang tua Adapun suami Anda Itu bisa saja Anda tidak menemukan Kelembutan dari suami Anda harus kembali Kepada Anda Kembali ulang Cerita itu Bagaimana proses pernikahan Anda Mungkin Anda pernah melakukan Kesalahan dengan Ibu Bapak Anda Waktu Anda menikah Adalah semau Anda Atau bagaimana Atau mungkin Subhanallah Kita sedikit kurang ajar Dengan orang tua Hanya dihukum oleh Allah Dengan suami yang tidak baik Memang sebaik-baik Orang itu Kalau menemukan problem Dalam hidupnya Koreksi diri Lah kalau ternyata Ibu ini adalah Orang yang baik Sama anak sudah benar Didik Sama suami Mengabdi yang benar Lah kok masih Seperti itu Ibu Ini tanda Ibu Bakal diangkat Terancatnya oleh Allah Dan memang ada orang Semacam itu Ada orang hidupnya Indah harmonis Ada orang didolimi Terus panjang hidupnya Sampai punya anak Banyak didolimi Didolimi Dan dia sabar Tabah ingat terus Kepada Allah Maka orang yang didolimi Itu mulia Yang kasihan Yang mendolimi Justru di saat Seperti ini Kasian suami ibu Maka ibu harus Banyak doa untuk suami Semoga Allah Berikan kesadaran Diampuni dosanya oleh Allah Maka Anda Semakin tambah Nanti menghadapi itu Semua Dengan begini Ibu tata Hatinya ibu ditata Sehingga emosi Ibu akan terkontrol Amar Hanya ibu bisa Terbatasi Kesabaran semakin kuat Ketahui lah Anak Anak tetap anakmu Jangan sampai Mendoakan anak Dengan doa yang jelek Sepait apapun Yang ibu rasakan Dari perlakusan anak Maka ketahui lah Ibu harus mendoakan Dengan yang baik Tugasnya para ustaz sendiri Nanti yang kenal Dengan putera-puteri anda Untuk mendekatkan kepada anda Jadi maka dari itu Bawa ke tempat yang mulia Bawa ke majlis Kalau anda anak ngaji InsyaAllah bakal Karena di pengajian Ada kajian Tentang bagaimana Berbakti kepada orang tua Memuliakan orang tua Kalau anda bawa ke tempat yang mulia Anak bakal mulia Jadi Kemudian sisi lain Kita tidak boleh merasa puas Dengan pendidikan yang kita berikan Oh sudah saya didik dengan yang baik Oh tidak Tidak boleh begitu Harus terus kita kontrol Tidak boleh putus Biasanya Lepasnya seorang anak Ibu Karena kita Lepas kontrol Ini Jadi kalau sudah merasa Wah anakku sudah beres Baik Wah ini awas Itu awal Lepasnya anak kita Ibu sudah mengatakan Anaknya soleh-soleh Kalau soleh Tidak akan kurang ajar Kepada ibu Berarti pasti ada kekurangan Di dalam mendidik Atau mungkin kita kurang Dalam berdoa Tapi terus Kita membuat sebuah koreksi Sehingga kita semakin dekat Kepada Allah SWT Ibu bersyukur Jika yang ibu ceritakan benar Bersyukur semuanya Kenapa? Ibu menjadi ahli ibadah Semakin dekat kepada Allah Anda syukuri Ibu yang didolimi Ibu syukur Bukan ibu yang dolim Ini sudah luar biasa Sabar Dan ketahui lah Sakit di dunia itu Sakit-sakitnya orang bu Panjangnya paling 70 tahun 80 tahun Tapi kalau sudah sakit Di alam barzah Panjang sekali bu Semoga ibu adalah Termasuk orang yang bakal bahagia Di alam barzah Amin Di badan masa Dan di surga Bersama Rasulullah S.A.W Baik sahabatku Buat ibu yang tadi ya Semoga bisa lebih Lebih meningkatkan lagi Kesabarannya Dan mungkin Ada satu telepon lagi Boleh Mungkin ini telepon yang terakhir ya Kita angkat saja Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus sama bikin Misalkan bikin bar gitu Bikin tempat-tempat hiburan ya Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi kalau sudah membangun gereja Membuat patungnya orang muda Kemudian apa tadi Membuat bar Maka Itu adalah Tabungan anda yang Terus menerus mengalir Jadi jangan sampai kita masuk ke tempat-tempat semacam itu Bekerjalah Bumi Allah luas Pekerjaan banyak Jangan prasangka buruk kepada Allah Ada yang berkata Tidak ada lagi pekerjaan Ini yang menjakin kita semakin Nyusap ini Gara-gara kita ini adalah Prasangka buruk kepada Allah Oh Allah maha kaya Dan Allah bisa mengayakan anda Dengan yang halal Yang bersih Maka tidak ada Anda bekerja di yang namanya gereja Dan tidak boleh anda bekerja Untuk membangun bar Karena ketahilah Sepanjang dosa terjadi Di tempat itu Ternyata kantong anda penuh Terus gudang Gudang anda Yang misalnya penuh dengan amal Penuh dengan dosa-dosa yang dilakukan Dari orang Wallahu'alam Ya baik sahabat Radioku dimalpun anda berada Dan pendengar Radioku semuanya Sepertinya pada pagi hari ini Di studio telah menunjukkan Pukul 7 Tepat ya Oleh karena itu Mungkin Kami mohon maaf Barangkali Pertanyaan Tidak bisa kami Jawab semuanya ya Dan juga telepon Dan kami harap Dengan tidak bisa dijawabnya Anda akan lebih sering Anda akan selalu pantang ya Program Benang Merah ya Untuk bisa bertanya Di minggu-minggu yang akan datang Dan sahabat Kami mohon maaf Karena waktu Telah habis ya Habis Untuk hari Untuk pagi hari ini Karena sudah Sampai pada Pukul 7 Oleh karena itu Mungkin kita akan langsung Ke Acara yang selanjutnya Yaitu mungkin sedikit kesimpulan Yang disampaikan oleh guru kami Bu Yahya Dan langsung ditutup Dengan doa Kepada beliau Kami persilahkan Kesimpulannya sangat jelas Bahwasannya hukum Mengucapkan selamat natal Dan ikut merayakan natal Adalah haram Berat sekali Dan mengikuti tahun baru hijri Adalah haram Dari keduanya Yang paling berat Adalah natal Nah Cuman Untuk memahamkan hati kita itu Adalah Cerita panjang Yang sudah kami sampaikan Kalau kita menghadirkan cerita Halal haram ini Kepada orang begitu saja Hatinya belum dipersiapkan Biasanya yang ada protes Maka Bari para ustad Dan para Penyeru-jeru kepada Benaran itu Tolong kalau menyampaikan hukum ini Diberi Kisah-kisah Pendekatan-pendekatan Agar hatinya dipersiapkan Jangan sampai muncul Orang-orang yang Tiba-tiba mengikari Islam dan syariat Islam Gara-gara kesalahan kita Di dalam menyampaikan Dan mohon maaf Jika ada segala kekurangan Dan mohon Semoga Allah memberikan Kepada kita Hidayah Bimbingan Untuk Yang diridui oleh Allah SWT Mari kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Arbillahirrahmanirrahim Assalamuala ala sayyidina Muhammad Wa ala sayyidina Allah Ya Rabbana Arin al-haqqa Wa rizukun at-tiba Arin al-batila Ba'atila wa rizukun at-tiba Amin Allah ma jannibna Bainana Wa bainan al-maqsiyati Kama jannabta Bainan al-masyriq Bila makhrib Amin Allah ma jannibna Bainana Bainan syirki Ya Allah Kama jannabta Bainan al-masyriq Bila makhrib Ya Allah jauhkan kami Dari kesyirikan Seperti kau jauhkan Barat dan Timur Tidak akan bertemu Ya Allah Ya Allah jauhkan kami Dari kemaksyiatan Ya Allah Amin Dan jauhkan kami Dari melanggarmu Dan melanggarmu Dan melanggarmu Kekasihmu Amin Ya Allah Berikan kepada kami Semua keinsyafan Ya Allah Kebenaran yang kami Dengeri Ya Allah Kebenaran yang kami Dengeri Ya Allah Berikan kepada hati kami Kesadaran untuk bisa Menerima kebenaran tersebut Ya Allah Ya Allah Engkau sungguh Maha kewasa Ya Allah Ya Allah Ya Allah Dan berikan kepada kami Kesadaran Jika itu kebatilan Mudahkan kami Untuk meninggalkan Ya Allah Saat-saat ini Umat banyak tertibu Mengikuti Gaya hidupnya Orang di luar Islam Padahal itu Yang dianjamkan oleh Kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Maka bantulah kami Untuk mengikuti sunnah Kekasihmu Nabi Muhammad Jekala iman kami Iman anak-anak kami Akhidat anak-anak kami Semua Ya Allah Dan berikan kepada kami Semua khusmul khutimah Dan jadikan ucapan kami Di akhir ayat kami Kelak adalah Kalimat agung dan mulia La ilaha ilumah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Rabbana atina Fidun ya hasanah Fidun ya hasanah Fidun ya hasanah Fidun ya hada bandar Sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatiha